Makanya seorang kayak Bung Karno juga bertahan dengan bangsanya walaupun mati. Ketika Indonesia mencoba di tengah-tengah dengan cara Indonesia. Amerika memaksa ikut Amerika. Soviet memaksa ikut Soviet. Di sidang tahunan PBB tahun 60 Bung Karno dengan tegas mengatakan. Dan satu-satunya presiden yang pidato membaca ayat Al-Quran di gedung PBB hanya Bung Karno. Sing saiki banyak orang mengatakan karya Bung Karno Pancasila ditaruh pantat-pantat dasmu. Bung Karno pidato. Kami bangsa Indonesia bukan Amerika bukan Soviet. Setelah runtuhnya Hitler terus kami paksa. Kami dipaksa untuk ikut Amerika ikut Soviet. Kami tidak mau. Amerika sekarang mendalangi perang dingin dengan Soviet. Dan bagi saya bangsa yang mendalangi perang pasti bukan bangsa yang baik. Dan bangsa yang tidak baik pasti falsafahnya tidak baik. Kami punya puluhan bangsa. Kalian orang-orang Arab satu bangsa. Kalian pikul beberapa negara. Kalian orang Eropa satu bangsa. Kalian pikul beberapa negara. Tapi kami punya puluhan bangsa. Kami pikul dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Amerika mendalangi perang. Berarti Amerika punya falsafah tidak baik. Berarti manifesto. Berarti declaration of independence-nya Amerika tidak baik. Soviet punya manifesto komunis. Berarti manifesto komunisnya tidak baik. Kami punya bangsa. Karena Tuhan kami mengajarkan. Kami punya puluhan bangsa dipikul satu negara. Kalau Amerika mau baik. Ganti declaration of independence dengan panca silah. Kalau Soviet mau baik. Ganti manifesto komunis dengan panca silah. Kami Indonesia. Indonesia. Ini tepuk tangan sih banter. Tidak usah malu-malu.